Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Arifinur ya mas bro gimana kabarnya semoga anda sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya mas bro di kesempatan hari ini aku akan coba untuk memupuk pohon kelapa sawit menggunakan kapur pertanian ya mas bro dimana kapur pertanian ini sebetulnya sangat penting untuk tanaman kelapa sawit untuk teman-teman yang terus mendukung channel ini aku ucapkan banyak-banyak terima kasih semoga anda sehat, sukses dan dipermudahkan segala urusannya ya mas bro dan bagi teman-teman baru yang baru menemukan channel ini terima kasih sudah klik video ini jangan lupa ditonton sampai habis dan tentu jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya ya mas bro supaya anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang seputar kelapa sawit ya mas bro oke kita langsung saja kita simak videonya kapur pertanian yang akan saya gunakan ini adalah berjenis kebomas yang mengandung kalsium karbonat CaCO3 sampai dengan 85% ya mas bro kalsium karbonat ini sangat penting untuk tanaman kelapa sawit dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang berfungsi untuk meningkatkan pH tanah dan menghijaukan daun serta menstabilkan buah ya mas bro pupuk ini juga sangat penting sebagai unsur hara supaya kelapa sawit tidak mudah terserang penyakit ya mas bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk kapur pertanian yang saya gunakan ini berwarna coklat ke abu-abuan ya mas bro sebagaimana kita ketahui pupuk kapur pertanian itu memang ada dua warna yang satu berwarna putih dan yang satunya lagi seperti ini agak kecoklatan ya mas bro oke kita langsung saja kita lanjut pemumpukan dan jarak yang kita akan pupuk itu satu setengah sampai dua meter dari batang pohon sawit ya mas bro untuk pemumpukan dengan sistem kocor anda dapat melarutkannya dua genggam tangan ini jangan penuh-penuh ya ke dalam lima liter air jadi bisa anda kira-kira sendiri jika anda menggunakan 10 liter air berarti anda cukup memasukkan empat genggam pupuk ini ke dalam air ya mas bro dan jangan lupa supaya larut sempurna anda bisa mengaduknya selama kurang lebih 5 menit supaya pupuk ini larut dengan sempurna ya mas bro selamat menikmati 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 selamat menikmati